Halo, perkenalkan nama saya Haji Asep Charlie Saya tempat tinggal di daerah Pangalengan Kabupaten Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung Profesi saya sebagai pedagang sayuran Tempat jualan saya Pertama pasar induk Caringin Yang kedua pasar induk Cikopo, Purwakal Taci Kampek Saya jualan untuk komuniti sayurannya Yang pertama kentang Yang kedua kuala putih Yang ketiga sawu putih Yang keempat sama labu siang Kentang ini saya dapatkan Dari petani yang ada di seputar wilayah Pangalengan Baik itu yang nanamnya di sekitaran Pangalengan Ada yang di daerah perkebunan Ada yang di pegunungan Macam-macam Cuma saya tidak menutup kemungkinan Kadang mengambil kentang juga dari daerah Jawa Misalkan kayak daerah Dieng Cuma beratas utama kentang dari Pangalengan dulu Biasanya kalau saya pengambilan kentang dari Jawa Yang pertama mungkin karena kebutuhan Yang kedua mungkin karena perbandingan harga gitu Perbandingan harga Terus yang ketiganya Lihat dari peminat konsumen Kadang kan ada yang pengen kentang Dieng Ada yang pengen kentang daerah Yang maksud kentang daerah itu kentang dari Pangalengan gitu Jadi kebetulan saya biasanya Jualannya kentangnya itu dari dua daerah Dari daerah Dieng sama daerah Pangalengan Biasanya Kalau untuk prioritas dari kentang Pangalengan dulu Kalau dari Dieng mah Lihat kebutuhan aja Kalau misalkan udah habis Kita ngambil lagi Kita kirim lagi Kita pesan lagi Tergantung kebutuhan Biasanya Kalau dari petani itu Ada gradenya Mulai dari kentang rendang Kayak kentang TO lah istilahnya Kalau dari petani ya Mulai dari kentang kecilnya Kentang TO Naik gedean dikit Kentang DN Terus kentang PL Naiknya keatasnya lagi Kentang ABC Yang AB sama AB AL Biasanya Suka udah disortir Cuman Biasanya kita kebanyakan Pakainya tuh Kentang Prioritasnya tuh Yang AB sama yang ABC Soalnya Kalau kentang DN TO nya itu Biasanya Sama petani suka dipakai Buat bahan bibit Kalau kebutuhan Mungkin kita disesuaikan Sama pemakaian di pasar ya Kalau misalkan Kita tiap hari Kadang bisa ngambil 3, 4, 5 ton Sampai 6 ton lah Gimana Gimana Lihat situasi Dan kondisinya Di pasarnya aja Lata-lata Kalau untuk sekarang Ya 3 ton sampai 4 ton Tiap hari lah Alhamdulillah Kebetulan kita Kita masuknya ke pasar induk ya Ada yang dicaringin Sama yang di Cikopo Tapi kan konsumen Ngambil barang ke kita itu Buat dijual lagi di pasar tradisional Gitu Tapi kita mah ngirimnya aja Langsung ke pasar induknya aja Kebetulan kita Alhamdulillah Kita bekerja sama Dengan perusahaan Bimandiri ya Yang bekerja di bidang sayuran Bimandiri kan sebagai supplier sayuran Buat ke pasar-pasar market ya Supermarket Kita Bimandiri kebetulan Ngambilnya Grade-nya Untuk yang pertama Mungkin yang AL-nya itu Yang kayak gini Untuk AL-nya itu Biasanya itu Ukurannya 1 kilo 3 biji lah 3 butir Terus untuk Grade yang AB-nya itu Bisa yang 6-7 butir Terus kalau buat Kentang siomainya itu 9-10-11 butir lah Untuk grade-nya Tapi kalau buat ke pasar makan Grade-nya Ada yang AB Ada yang ABC Biasanya kalau petani jual Masih campur Kalau kita masukin ke Bimandiri Kan udah disortir Udah dipisah-pisah Kalau yang diminta Bimandiri itu Mintanya Baru 3 grade Ya biasanya kan Keperluan Spek Toko Kayak gimana Jadi ngambilnya saya Ambil spek toko aja Ngambil yang bagus lah Yang tinama Ya kayak Ya kentang ini Kan saya penyertilan Dari kentang Ya ambilnya saya Yang super aja Gak ada gecet Gak ada yang busuk Itu mah Ambilnya yang bagus Ya bagus lah Kualitas bagus Bukan maksudnya Gak percaya Kan saya Dianjurkan Sama Ya sama perusahaan Harus ngambil yang Grade-nya yang bagus Kan Kalau dari bandar Ngambil Belum tentu Semuanya bagus Gitu kan Ya makanya disortir Kebanyakan ya Ada yang busuk Ada kan Masih kecampur Masih kecampur lah Gitu Jadi ya disortir lagi Diambil yang bagusnya Buat kembangan Gak kalau di Pacarli Lagi kosong Ya kita cari tempat lagi Karena kan Kita mah gak Tergantung satu orang Kalau satu orang gak ada Masa gak ada lagi Cari lagi Kayak yang lain Gitu Hampir Pangalengante Hampir ada Tujuh Karena dari yang lain Gak ada Ini di Pacarli Lagi ada Gitu Ya Alhamdulillah Kalau untuk sekarang Untuk kebutuhan Alhamdulillah Bisa-bisa-bisa Tutup Cuman Untuk harga Mungkin Kan kita Pluktuatif ya Kadang lagi mahal Kadang lagi murah Gitu Kalau untuk Sekarang ini Alhamdulillah Harganya tuh Standar lah Bisa dibilang bagus Buat petani Buat pedagang Buat pengecer Jadi tidak Tidak terlalu Memberatkan Pedagang Tidak terlalu Membuatkan Petaninya Apalagi Kalau misalkan Didukung dengan Barangnya bagus Produksinya bagus Harganya bagus Alhamdulillah Petani Pedagang Bisa dapat Untung lah Untuk Sekarang Per hari ini Harga dari petani Itu Untuk Kelas yang AB Masih di 11.5 12 Yang ABC Itu 11.5 Sampai 11 Untuk per hari ini Tapi Kan itu harga Bisa rubah-rubah Kadang Mungkin Kalau Posisinya Lagi banyak Masuk dari Kentang Dari luar Harganya bisa Turun lagi Kalau Untuk Sekarang Alhamdulillah Pasarannya Masih Lagi Bagus Kebetulan Saya Kerjasama Sama Bimandiri Biasanya Itu Kalau Untuk Harga Per Satu Kali Pengambilan Aja Soalnya Kan Harganya Itu Yang Tadi Itu Pluktuatif Kadang Kalau Misalkan Di Petaninya Sudah Mahal Kita Ngajuin Dulu Ini Kuat Apa Nggak Harganya Segini Soalnya Kita Belinya Segini Belum Ngambil Pengeluaran Lepar Kayak Penyusutan Kayak Returnya Tadi Kembali Kita Resikonya Itu Soalnya Bimandiri Kan Mintanya Barangnya Yang udah Jadi Untuk Pengambilan Barang Kebetulan Kita Sama Bimandiri Itunya Gak Gimana Permintaan Aja Mulai dari Lima Kintal Satu ton Satu ton Sampai Dua ton Ya kadang Bisa Gimana Permintaan Dari Bimandiri Terus Bimandiri Mungkin Gimana Ini Di pasarnya Aja Bimandiri Saya Permintaan Dari Kantor Aja Biasanya Kalau Ngambil Hari ini Satu ton Satu ton Gimana Barangnya Juga Kadang-kadang Kalau Lihat Barangnya Bagus Kita Bisa Ambil Lebih Kalau Kurang Kurang Dari Seton Juga Kalau Kurang Dari Kentang Agak Kualitas Kurang Bagus Kurang Dari Seton Sudah Diambil Yang Bagus Yang Ajar Gitu Si Tama Kan Tukang Satir Enggak Enggak Sama Langsung Petani Semang Sama Banar Aja Mungkin Mintanya Ke Banar Aja Kirim Yang Bagus Biar Enak Satir Cepat Pengerjaannya Gitu Kalau Kan Kebanyakan Yang Jelek Mah Ngerjain Lama Gitu Kalau Bagus Enak Cepat Kentang Ya Bagus Bagus Setiap Hari Haji Itu Yang Ngirim Setiap Hari Berarti Kualitas Kalau Bagus Bisa Dibilang Lancar Kentang Paling Super Buat Pak Cari Itu Sementara Untuk Sementara Kalau Petani Binaan Nggak Punya Cuma Mitra Kerja aja lah gitu untuk sekarang minta kerjanya sebatas sekali kepercayaan lah gitu langganan aja gitu enggak enggak kalau dulu kan sampai bisa kita nyimpen modal ngasih moda tapi untuk sekarang ada yang masih nyimpen moda ada yang cuman kerjasama biasa aja gitu tapi mungkin kalau petani yang udah biasa ngejual ke saya mah udah udah tahu gitu kan speknya kayak gini speknya kayak gini ya segala sesuatu juga mungkin mengandung resiko ya kadang ada untung ada rugi cuman eh kalau yang misalkan yang namanya jualan itu kan tidak bisa dihitung secara matematis ya kadang perhitungan kita di kita itu kayaknya barang kurang kalau udah nyampe pasar kan lain lagi barang dari mana-mana masuk gitu misalkan sekarang di pengalengan aja pasarnya segini tapi kan kalau udah nyampe pasar mah bisa lain lagi gitu soalnya kalau misalkan barangnya lagi banyak harganya kan bisa dibawa maksudnya lagi banyak itu kan kalau udah nyampe pasar mah enggak cuman dari pengalengan dari Dieng dari Probolinggo misalkan kentang Jawa Timur kentang Medan apalagi sekarangnya kentang Padang Aceh kan masuk gitu jadi harganya bisa bersaing lah gitu untuk saat ini kayaknya bisnis di perkentangan tuh Alhamdulillah ya apalagi kita lihat buat petani itu kan petani tidak tidak cukup tidak hanya menjual sayur ya petani kan bisa ya sekarang petaninya Alhamdulillah udah dibekali sama pelatihan-pelatihan untuk pembuatan bibit jadi kan petani tidak hanya mengandalkan jual sayurnya aja dia udah bisa membuat bit sendiri membibitkan sendiri gitu jadi untuk bibitnya itu dia tidak 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 hanya beli dari pembibitan tapi dia bisa mengembangkan bibitnya sendiri gitu jadi kan kita petani sekarang jual sayurnya bisa jual bibitnya bisa eh harapan saya mungkin khususnya untuk kentang ya mudah-mudahan aja lah harganya tetap stabil produksinya tetap bagus harganya bisa terjangkau sama masyarakat menengah kebawah lah jadi tidak ada ada yang masih dirugikan gitu lah mulai sekarang petaninya dapat untung pedagang jabat untung untuk pengecer dapat untung apalagi untuk masyarakatnya harganya masih terjangkau gitu lah sub indo by broth3rmax